para pendengar radio suara gontor FM dimanapun beredah kita lanjut dialog kita bersama Dr. Dih yang pada malam hari ini seputar bekal untuk menjadi pemimpin muslim dan pada malam hari ini kita sudah mendapatkan satu partisipasi dari pendengar kita yang melainkan PSMS di 0853 3560 3560 dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini Ustaz pertanyaannya sebenarnya pertanyaan ini keluar dari materi Ustaz oh gak apa-apa mencuri ilmu sama mencuri guru itu sama atau tidak Ustaz dan bagaimana hukum keduanya semisal tadi adalah menguping pelajaran dari kelas sebelah atau mencuri ilmu ini datang ke toko buku sekedar melihat dan membaca tidak bisa tidak tidak membeli Ustaz iya 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 oke seperti itu contohnya dan itu yang pertama Ustaz yang kedua tentang batas keharaman uang yang tadi Ustaz ada di berapa tingkatan ini misalnya ada korupsi lalu ia dermakan pada keluarganya dan keluarganya juga mendermakan kepada orang lain mereka semua makan harta haram atau cukup berhenti di mana begitu Ustaz oke oke terima kasih Ustaz eh pertama saya sangat mengapresiasi saudara kita yang bertanya ini yang pertama sebenarnya dalam terminologi Islam tidak ada orang mencuri ilmu atau mencuri guru itu istilah itu tidak ada karena pada dasarnya orang menuntut ilmu itu diharuskan bahkan dari kelahiran sampai kita wafat dengan cara apapun selama itu baik maka kalau niat misalnya dicontohkan masuk toko buku membaca tapi niat yang ada di dalam untuk mencuri ilmu saya berharap niat itu segera dirubah tidak boleh itu datang ke toko buku kalau memang sakuku rata artinya di saku tidak ada uang datang ke toko buku niat saya bismillahirrahmanirrahim ingin mencari ilmu ya karena memang sakuku rata apa boleh buat baca nggak jadi soal apalagi kalau yang saya tahu di toko buku kayak Latansa yang milik gontor di Ponorogo itu silahkan semua boleh baca itu untuk mencari ilmu sama kasusnya saat yang disebut dengan mencuri guru sebenarnya tidak ada istilah mencuri guru sering dalam kesempatan saya secara pribadi dalam perjalanan pagi-pagi akan mengajar di mantingan saya mendengarkan suargo di perjalanan banyak saya mendapatkan kata-kata bijak kata-kata hikmah ulasan-ulasan yang saya anggap baru itu sebenarnya ilmu dan tidak ada istilah mencuri dalam kaitan mencari ilmu maka sodaraku please please all deeds are determined by your intention saya hanya ingin mengingatkan tolonglah pasang niat yang positif jangan menggunakan kata mencuri ilmu jangan digunakan tapi carilah kata-kata yang lebih pas kalau bahasa Arabnya tolap tolap itu artinya ada keinginan dari dalam diri pelaku untuk mencari sesuatu yang lebih positif saya harap ini cukup jelas oke poin pertama poin yang kedua batas keharaman uang sodaraku yang bertanya indahnya Islam adalah Islam telah memberikan aturan-aturan dalam kehidupan yang sangat jelas Rasulullah bahkan mengingatkan al-halalu bayinun wal-haramu bayinun yang halal itu jelas dan hati nurani kita pasti akan menerima yang haram sedemikian juga jelas hati nurani kita tahu maka saya ingin mengingatkan kepada saudaraku yang bertanya sebuah ungkapan indah sekali di hadis kunsi yang mengatakan bahwa hidup ini betul-betul indah apabila kita fahami pertama Allah adalah zat yang maha indah pertama itu yang kedua keindahan Allah lah yang mengajarkan beliau tidak akan Allah tidak akan pernah menerima segala hal yang tidak baik poin yang ingin saya sampaikan adalah kalau sudah tahu uang itu haram selamanya mau digunakan apa saja tetap haram belum lagi yang masuk ke dalam diri kita makanan minuman yang haram selamanya akan membekas dan menjadi sumber segala hal-hal yang negatif untuk itu saran saya satu hindarilah yang namanya uang haram seribu rupiah pun kalau itu bersih jelas halal jauh lebih mulia daripada satu miliar kalau uang itu jelas-jelas uang haram sekali-kali uang haram jangan pernah dijadikan justifikasi untuk digunakan hal-hal yang baik dengan alasan seperti cerita Robin Hood seperti cerita beberapa tokoh-tokoh yang untuk kebaikan caranya tidak baik tidak bisa ingat baik-baik believing the good beriman dan percaya kepada zat yang maha baik loving the good mencintai kebaikan knowing the good tahu kebaikan dan yang terpenting adalah doing the good melaksanakan kebaikan itu dalam arti kata seluruhnya halal lahir batin sekali lagi kalau niat kita sudah jelas siap untuk menempuh jalan yang halal definitely almighty Allah zat yang maha agung pasti akan melampiaskan hal-hal yang baik dan positif terima kasih terima kasih terima kasih buat para pendengar setia yang sudah ikut berpartisipasi dengan pertanyaannya setelah ini kita akan kembali dalam sesi ketiga kita akan masuk tentang kepemimpinan bekal pemimpin muslim dan ini penting sekali buat kita oke karena semuanya adalah pemimpin masul androhi para pendengar dimanapun berada tetap duduk manis di 100,9 kita akan kembali setelah jeda bariwara berikut ini selamat menikmati